Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi terdakwa Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Joshua. Dengan demikian, sidang berlanjut ke tahap selanjutnya. Eksepsi atau nota keberatan terdakwa perintangan penyidikan kasus pembunuhan Joshua, Baikuni Wibowo dan Cuk Putranto ditolak. Hal ini disampaikan Majelis Hakim saat sidang putusan setelah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis pagi. Hakim menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan materiel. Dengan demikian, Hakim meminta jaksa penuntut umum untuk melakukan pemeriksaan Baikuni dan Cuk, serta menghadirkan semua saksi pada sidang berikutnya. Pihak kuasa hukum terdakwa pun mengaku sedang bersiap menghadapi pembuktian. Ya kami tanggapannya setelah ini ya bersiap dengan pembuktian dan kami akan siap-siap untuk pembuktian lebih detail. Maka tadi kami juga tanyakan siapa yang akan dihadirkan, 13 itu sehingga juga kami punya persiapan di dalam melakukan bukti pembanding berkaitan dengan saksi yang akan diajukan. Sidang berikutnya akan dikelar pada pekan depan yakni 17 November 2022 dengan menghadirkan 13 saksi dan beberapa alat bukti. Terima kasih telah menonton!